Mantan Menteri Komunikasi dan Informatika, Menkominfo, Budi Ari setia diterbawa-bawa dalam pusaran skandal judi online yang melibatkan 11 pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital, KomDigi. Diketahui, 11 pegawai KomDigi, dulu KomInfo. Dengan jabatan tak strategis itu ditangkap polisi dan telah ditetapkan sebagai tersangka karena diduga melindungi ribuan situs judi online yang seharusnya mereka blokir. Terbaru, Budi Ari angkat bicara soal video yang beredar bernarasi penggeledahan di Ruangan Staff Khusus, Staff Sus, Mantan Menteri Komunikasi dan Informatika, Menkominfo. Dikutip tribun dari wawancara bersama anggota DPR RI fraksi Pandu Ya Kuya, Budi Ari menjawab video yang viral di media sosial tersebut. Hari ini heboh penggerbekan katanya di ruangan Staff Sus. Tadi saya lihat di akun Instagramnya Ahmad Sahroni. Langsung aja kita puterin, jika tahu ya kuya. Uya lalu mengutip unggahan video di akun Instagram Ahmad Sahroni. Bener-bener gila, ruangan Staff Khusus Budi Ari mengkominfo pelindung judi online di gerbek polisi. Telah ditemukan tumpukan uang yang jumlahnya sangat fantastis. Serius nih bener enggak sih? Ditulis Ahmad Sahroni. Hingga unggahan itu dibahas Uya sudah ada 7.400 netizen atau pengguna media sosial yang berkomentar. Dirinya menyesalkan ada tudingan yang bernarasi bahwa penggerbekan oleh sejumlah petugas berkemenja merah bertuliskan fixus itu dikaitkan dengan Staff Susnya, Budi Ari lalu menjabarkan daftar. Staff Khusus menkominfo yang membantunya saat dirinya menjabat.